Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Bahasa Indonesia hari ini Materi kita tentang Daftar Pustaka Bagaimana sih menulis daftar pustaka Yang biasanya ada di belakang-belakang Buku itu Oke yuk Lanjut Nih Nanti kalau kamu nulis Buat makalah Skripsi Karya ilmiah Lain-lainnya itu kamu akan Harus ditulis Daftar Pustaka Referensi buku apa aja Yang kamu pakai untuk di proposal Atau skripsi kalian itu Nah lihat Ari Nama Tahunnya 1982 Judulnya Apa Cara menulisnya Lihat urutannya Urutannya itu Pertama Nama Titik tahun Judul buku Kemudian Kota Dan penerbitnya Oke Kalian bisa apalin aja Lihat jari kalian Jari tangan kalian Ada 5 Kalian apalin N N T J K P N T J K P Kalian apalin 5 ini N T J K P N Untuk nama T Tahun J Judul buku K Kota terbit P Nama penerbitnya N T J K P N T J K P Oke Kalau saya suka ngefalinnya N N T T T Tugas J Jangan Copy Paste Nanti Tugas Jangan Copy Paste N T J K P Oke Langsung masuk ke materi N T J K P N Untuk apa Tadi Nama penulis Nama penulisnya T T T Tahun terbit Bukunya J Judul Buku K Kota terbitnya Dimana tuh Bukunya terbit Jakarta K Depok K P Penerbitnya Kayak Gramedia K Atau apa Oke Yuk kita mulai Disini ada contohnya Catatan hati seorang istri Judul bukunya itu Penulisnya Asma Nadia Asma Nadia Gimana sih Cara Buat Daftar Pustakanya Daftar Pustaka Oh iya Untuk kamu Yang gak Bawa bukunya Cari Keterangan ini Ada di Resensi Kalian cari di google dulu Resensi buku Tugas kalian Buku apa Misalkan Asma Nadia Habibu Rahman Cari resensi buku Untuk Kalian tahu Judul bukunya Tahun terbitnya Kota terbitnya Penulis Penerbit Di google ada Oke Kemudian NTJKPN Nama Lihat nama penulisnya Asma Nadia Asma Nadia Karena penulisan nama Di balik Berarti kita harus nulis Nadia Asma Nadia Koma Asma Titik Nah Sudah nama Tahun Tahun terbitnya 2011 Setelah titik 2011 Titik lagi Setiap NTJKP Selalu dipisahkan Dengan titik N Titik T Titik J Titik K Titik P Titik NT Selanjutnya J Judul bukunya apa Catatan hati Seorang istri Tulis Catatan hati Seorang istri Sudah tulis judulnya Titik lagi Sudah J Selanjutnya K Kota Kota terbitnya Di Depok Depok ya Titik Depok Titik Lagi Habis Kota terbit Penerbitnya Nah Karena Asma Nadia Punya Kantor Terbit Penerbit Sendiri Penerbitnya Asma Nadia Publik Publisher Asma Nadia PH Oh iya Depo Mama Untuk NTJKP Kan liat NTJKP Oh harusnya saya pakai tangan kanan NTJKP Nah untuk KP nya ini kan ada Jarak panjang dan pendek ya Nah KP nya ini Nggak titik Tapi titik 2 Bukan titik 1 Tapi titik 2 Berarti kota Abis kota itu titik 2 Baru Asma Nadia Titik Lihat Ulangin ya Nama Dibalik Penulisan nama Dari Asma Nadia Jadi Nadia Asma Dikasih jeda Dengan koma Nadia Koma Asma Titik Dipisahkan dengan titik Ini N Nama NT T Tahun Tahunnya 2011 Titik NTJ J Judul Judulnya catatan hati seorang istri Titik NTJK Kota Depok Titik 2 NTJKPP Penerbitnya Asma Nadia Public Housing Titik Oke itu ya Bisa ya Cara menulis daftar pustaka NTJKP NTJKP N titik T titik J titik K titik K titik 2 P titik Oke selamat